Intro Diserang emak-emak fans Arya Saloka dan Amanda Manopo, Oka Antara kini senasib Glensha di Ikatan Cinta. Aktor Oka Antara masuk dalam jajaran pemain baru sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Pemirsa bersama channel Fatan Ophesia, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terkini dari Fatan Ophesia. Diserang emak-emak fans Arya Saloka dan Amanda Manopo, Oka Antara kini senasib Glensha di Ikatan Cinta. Aktor Oka Antara masuk dalam jajaran pemain baru sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Namun, gara-gara peran yang dimainkannya, Oka Antara harus menerima nasib tragis seperti pemeran antagonis lainnya di sinetron Ikatan Cinta, termasuk Glensha Syara. Penyebabnya memerankan Papa Jessica, Oka Antara diserang emak-emak fans Aldebaran dan Andin lewat akun mensosnya. Diketahui sinetron yang tayang di RCTI itu kian semakin membuat para fans penggemarnya gemas. Apalagi kini penampilan teror yang menimpa keluarga Aldebaran dan Andin setelah teka-teki kasus pembunuhan Roy selesai dengan tersangka Elsa yang kini berada di tempat rehabilitasi. Rupanya keluarga Al-Fahri yakni Aldebaran dan Mama Rosa belum bisa tenang. Terlebih, beberapa episode terbaru Ikatan Cinta. Keluarga Aldebaran kerap disantroni oleh teror yang dikirimkan seseorang yang misterius hingga baru-baru ini di kamar Mama Rosa ditemukan ikan busuk. Bahkan sinetron Ikatan Cinta kedatangan pemeran baru berwata antagonis yang diperankan oleh Oka Antara. Oka Antara dalam sinetron Ikatan Cinta menjadi karakter bernama Irfan Adi Cipta yang merupakan Papa Jessica. Jessica diceritakan mengalami depresi hingga harus dirawat di panti rehabilitasi khusus ODGJ. Usai di masa lalunya menjadi sekretaris hartawan Al-Fahri. Berperan sebagai Papa Jessica, Oka Antara memerankan sosok dalang dibalik teror terhadap keluarga Aldebaran Al-Fahri. Kemunculan Oka Antara dalam sinetron Ikatan Cinta kurang disambut baik oleh para penggemar. Dari mereka pun ada yang minta agar Oka Antara berhenti mengganggu keluarga Aldebaran terutama Andi. Kenapa peran antagonis di Ikatan Cinta langsung diserang mak-mak? Kan cuma peran. Cuitan Oka dalam akun Twitternya. Bahkan Oka sampai berpikir menutup kolom komentar akun mensosnya. Kemudian Oka Antara mendapatkan saran dari satu di antara warganit usai diserbu mak-mak. Halo Mas Oka, Mas mending main di Twitter aja. Lalu tutup Instagram Mas Oka. Di sini lebih adem dan jangan lupa beritakan juga pada orang-orang terdekat untuk persiapkan hati dan pikiran. Wah, kudoakan semoga gak aneh-aneh dek. Semoga mak-mak di IG dan FB ngerti itu kan cuma peran. Tulis akun 8Kids. Setelah mendapatkan saran tersebut kemudian Oka Antara membalas tweetannya dan seolah menerimanya dengan sepakat. Saya pikir juga begitu makasih sarannya ya. Balas Oka Antara. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Amanda Manopo bagikan potret jadi model perhiasan. Kecantikannya tuai pujian. Amanda Manopo menjadi artis papan atas tanah air. Pemilik nama Amanda Gabriela Manopo Lugu itu mendulang popularitas lewat sinetronnya bersama Arya Saloka, Ikatan Cinta. Di usia yang menginjak 21 tahun, Amanda memiliki karir bersinar. Tak hanya di hidang seni peran, mantan kekasih Bidisha Putra itu menggeluti bisnis dan sukses menjadi brand ambasador dari beberapa produk. Terbaru, Amanda didapuk menjadi model untuk brand perhiasan ternama Lotus Gold seperti dilansir dari Tribune Style Minggu 2609. Di laman Instagram, Amanda Manopo membagikan video memamirkan perhiasan valensi collection dari Lotus Gold. Pemeran Andi tersebut dengan percaya diri berjalan mengenakan outfit hitam. Kakinya tampak indah dengan mengenakan steloto. Berbagai perhiasan mulai dari kalung, gelang, cincin, hingga arting dipakainya. Memukau dengan rambut pendek, rambut pendek Amanda Manopo membuatnya tampak fresh. Wajahnya bermakeup cantik, bak model internasional. Pemeran sinetron Mermaid in Love itu berlengok bak model internasional. Banjir pujian, pesona Amanda Manopo banjir pujian dari warganir. Al-Fahri Gairi, gila, padas. Ed Nofi Anak, betul-betul wanita mahat, gila, menyala betul. Ed Aladin Al-Fahri, sekali maku sukses pisan sayang. HTTPSC, bau, badas sekali. Ed Sumerko, gerkos. Ed Magalupiana, definisi cantik dari berbagai sudut. Ed Nadine Naluria, 20. Badas and berdamaik sekali, Kak. Tujuh pabrik uang Amanda Manopo. Amanda Manopo kembali curi perhatian dengan menyetir pakai bijak usai rencana bangun masjid. Amanda Gabriela Manopo Lugu atau lebih akrab Amanda Manopo baru saja mengumumkan akan membuat sebuah masjid. Rencana tersebut diumumkan oleh Amanda Manopo melalui Instagram stories Ed Amanda Manopo. Bismillahirrohmanirrohim atas izin Allah dan rezeki yang diberikan dengan segala kerendahan hati berencana ingin membangun masjid. Tulisnya Sabtu 18 September 2021. Sampai saat ini Amanda masih mencari lokasi yang tepat. Bahkan dia meminta bantuan para penggemar untuk mencari lokasi pembangunan. Adakah rekomendasi daerah atau wilayah yang bisa dijadikan tempat ibadah? Atau ingin adanya tempat ibadah di daerah tersebut? Bisa hubungi Rico Rihardo. Sambungnya Niat baik lawan main Arya Seloka di Ikatan Cinta ini tentu mendapat sembutan baik dari publik. Tak berhenti sampai di situ. Makin mencuri perhatian, kini Amanda terlihat menyetir mobil menggunakan hijab. Dalam video pemeran Andin di Ikatan Cinta ini terlihat menggunakan hijab berwarna abu-abu. Lengkap dengan masker. Kala itu dirinya mengendari mobil yang ditumpangi sejumlah temannya. Momen tersebut dibagikan melalui akun Instagram fans Amanda Manovo. Drivel mahal nih, bos cantik banget kan Amanda. Ikatan Cinta tulis akun tersebut. Terdengar juga percakapan antara wanita yang menekam dengan Amanda yang sedang menyetir. Bukan kaleng-kaleng drivernya. Matwi disukinin sama Amanda Manovo. Ujar wanita tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.